Pemirsa Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dimanfaatkan puluhan warga untuk meraup cuan lebih banyak. Di Kota Medan, warga memilih menjadi pedagang musiman, menjual main-mainan anak-anak dengan omset mencapai 3 juta rupiah lebih perharinya. Bagi nilai suasana simpang bundaran Pelabuhan Belawan Kota Medan, Sumatera Utara yang dipenuhi puluhan warga yang menjajakan dagangan berupa mainan anak-anak di hari pertama Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah kemarin. Warga menjadi pedagang musiman dengan menjual berbagai macam jenis mainan, mulai dari boneka berbi, mobil-mobilan, hingga yang paling laris manis yakni pistol dan senapan mainan. Yati salah seorang pedagang musiman mengatakan lebih memilih berjualan mainan anak-anak di hari Lebaran pertama, dikarenakan keluarga yang jauh dan sudah berselaturami dengan tetangga di pagi hari. Yati mengaku dengan berjualan mainan anak-anak dapat meraup cuan hingga 3 juta rupiah per hari. Ibu ini jualan apa-apa aja sih Ibu? Mainan. Mainan ya, kalau yang paling laris itu mainan apa Ibu? Tembak. Tembak ya. Ibu udah sering jualan di sini? Sering. Jualannya setiap Lebaran aja atau gimana? Iya, Lebaran. Mau harian nggak pernah ada, cuma 3 hari aja sih. Oh, 3 hari aja. Jadi Ibu, kalau untuk harga tembakan Ibu ini dari harga berapa paling murah, yang mahal? Ada yang murah 40, paling mahal 110. Tersepuluh ya. Yang paling banyak dicari tembak Ibu ya? Iya, banyak. Ada boneka, ada masang-murahan, ada mobil, tembak terpuluh. Yang paling laris apa Ibu? Senapan. Oh, senapan tembak-tembakan. Gimana Ibu? Yang punya, yang punya. Gimana Ibu, penjualan sampai hari ini gimana? Agak, karena menjualan hujan tadi. Wah. Aku ngomongin tadi. Masanya rame, ini karena hujan yang banyak. Dari pagi sampai jam jam 8-8. Banjir juga nih ya? Baik. Para pedagang berjualan mainan anak-anak ini hanya 3 hari saja, di lebaran pertama, kedua, dan ketiga. Namun banjirop yang terjadi di awal Idul Fitri ini, membuat omset berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari Medan Yudha Bahar, Ainews melaporkan.